. Masyarakat kota Solo dan sekitarnya memadati Masjid Raya Sheikh Zayed untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat pertama setelah masjid ini resmi dibuka untuk umum oleh Wakil Presiden Maruf Amin, Selasa, 28 Februari 2023. Ribuan warga sudah memadati areal masjid sejak kukul 11.30 WIB. Kondisi jalan di sekitar masjid pun terlihat dipadati kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor. Ketika azan berkumandang, jemaah yang ada luar masjid langsung merangsik masuk ke dalam ruang utama masjid. Dalam waktu beberapa menit, ruang utama masjid bagian dalam yang berkapasitas 6.000 orang langsung penuh. Petugas keamanan sampai bekerja keras menutup pintu masuk. Aksi saling dorong pun terjadi antara jemaah sholat Jumat dengan petugas keamanan. Aksi dorong tak berlangsung lama setelah takmir masjid turun tangan memberitahu masjid sudah melebihi kapasitas. Terlihat wali kota Surakarta Jibran Raka Buming Raka didampingi Komite Uni Emirated Arab juga melaksanakan salat Jumat perdana di masjid kebanggaan warga Solo itu. Salat Jumat ini dipimpin oleh Sheikh Muhammad sebagai imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun dalam kotbah salat Jumat ini bertema, bulan Syaban adalah bulan diangkatnya amal-amal umat muslim. Pesan atau inti kotbahnya menjelaskan bulan Syaban adalah bulan yang penuh keberkahan maka alangkah indahnya jika kita menggunakan bulan ini untuk melaksanang ketaatan. Diketahui, tradisi yang diterapkan dalam masjid ini nantinya imam dipimpin langsung dari Uni Emirated Arab, UEA begitu juga kotbah menyesuaikan dari UEA, yakni menggunakan pengantar bahasa Arab. Namun setelah salat Jumat akan dibacakan rangkuman atau resume dari kotbah tersebut dalam bahasa Indonesia. Terima kasih telah menonton!